selamat menikmati 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 iya selamat menikmati namanya makanya secara mendapatkan menikmati makanya adalah selamat menikmati itu nanti bahwa yang berbuat sinetron dan dia lupa itulah menikmati rumah makanya 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 berhenti berhenti yang yang menikmati menikmati adat adat selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi akhirnya ada seorang suami yang kalau ngomong itu sama istrinya selalu maaf nih bego lu kata-kata yang buruk kenapa begitu karena di kepala dia itu gak pernah di instal oleh bapak ibunya kalau tak kata gini sayang sini-sini anak mama sini gak pernah Jadi dia tuh gak tau repertoar dalam kepala dia Kata-kata cinta tuh gak ada Jadi kalau di gelas ini isinya adalah kopi Dituangin ya kopi Ketika dulu di isinya adalah air jeruk Di isinya keluar jeruk Nah kita ini lupa Makanya kenapa ada hadis yang Rasulullah ingatkan Dan hadis ini mungkin gak populer Tapi saya temukan di dalam kitab Jam Kabir itu dari Wata Bruni Berkat apa Rasulullah itu sebelum nikah itu Mengingatkan tentang mengenali tentang pola asunya Kata Rasulullah gini Iyakum wa khadro ad-diman Jauhilah olehmu sosok yang keren Khadro itu dikata khadir Keren, ganteng Ad-diman Ad-diman itu adalah kubangan kotoran Jadi Rasulullah berfilosofi gini Kamu tuh hati-hati ya Sama orang yang kelihatannya keren, ganteng Di pertemuan pertama Wata Bruni Kamu tuh ngeliat terpesona Karena mungkin profile picture-nya Karena mungkin dia sempat ya Meng-upload ATM dia Saldonya gitu misalnya Tapi dia dibesarkan di lingkungan yang buruk Kita gak kenal bapaknya gimana Ibunya gimana Kita gak tau kalau dia itu ternyata punya trauma sama bapaknya Kita gak tau kalau dia punya trauma Bunya nikah Begitu nikah Kok gini banget Nah itulah Makanya nikah itu membuat kita memahami Itulah lika-liku yang harus kita kenali Ada foto Masya Allah Masya Allah Masya Allah Mas Ari kan pernah diminta challenge itu juga Mas Ari Mas Ari Sebelum lupa Mas Ari sebelum lupa Baterai cukup ya Jangan sampai habis Terus ini gak kesave Nanti Mas Oke karena Ini saya Bahkan saya pun nanti Kayaknya selesai ini Saya perlu nonton ulang nih Mas Ari Karena Gini Apa yang Ustadz Ajobendri sampaikan barusan Saya langsung banyak Terdiam tadi Kenapa Ustadz Ajobendri itu secara spesifik Ngomong tentang software Dan saya pun borak balik Ngomong tentang software Banyak orang yang tidak sadar Ini harusnya orang tahu agama Persis yang Ustadz Ajobendri sampaikan tadi Ini orang tahu agama Sering ikut kajian Bahkan mungkin dia yang memberikan kajian Tapi bener banget Softwarenya gak punya dia Dari pengasuhan 0 sampai 15 tahun tersebut Dia gak punya rekaman apapun Jadi banyak para pasangan yang ngomong kayak gini Harusnya kan dia Nah saya langsung bingung Dari mana bisa ngomong harusnya Dia gak pernah punya referensi apapun Di library-nya dia gitu loh Terus saat harddisknya berusaha Apa Mencari Itu kayak Ngueng 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 Kosong Tak Malam hari ini Kita tos-tosan virtual dulu Tak Tos virtual dulu Bahwa Ada sebuah konsep Yang perlu Di install Nah disinilah perlu Di tahap awal Bahkan sebenarnya proses ini Sudah harus dilakukan Persis yang Ustaz Ajo Benderi bilang tadi Kalau bisa sudah dilakukan Sebelum menikah Tapi kalau ternyata Terlanjur menikah Kan gak bisa tukar pasangan Kayak ke toko sebelah kan Berarti Langkah awal setelah menikah Adalah melakukan proses mapping Bener tadi ya Kita melakukan pemetaan nih Pasangan saya Ini software kayak apa nih Dan saat itulah Langsung kita bisa melakukan mapping Kita langsung bisa nebak Oke Baiklah Berarti peran gue Pilihannya A B C D Nah Kebanyakan orang Saat menikah Mappingnya aja Belum dilakukan Mereka selalu Terlibat dengan Sebuah namanya Stereotype Harusnya sebagai Laki-laki Harusnya sebagai imam Mereka lupa mapping Sudahlah mereka lupa mapping Secara keseluruhan Mereka pun mungkin Belum melakukan mapping Siapa pasangannya Dan yang lebih seru lagi Mereka bahkan belum melakukan Mapping terhadap dirinya sendiri Ujung-ujungnya apa Mereka semua berlaku Di harinya tataran normatif Harusnya lo begini Pasangannya ngomong lagi Lo belum lihat nih dalilnya Dikasih lagi Lingyi Ustaz Ajo Benri Lingyi Ustaz Abdul Sombat Akhirnya apa Perang dalil Tad Nggak kelar-kelar Kayak gini Tad Oresi saya Kalau saya salah Tad Gimana benar Ustaz Iya Memang itu tadi Bahwa hal yang fundamental Ketika kita menikah itu Itulah kenapa Kalau kembali kepada konsep Yang diajarkan oleh para ulama Bahwa Kenapa menikah itu Kita berfikirnya adalah Bagian dari yang disebut dengan Nilai ibadah tadi Karena lika-liku Pernikahan itu Harus seperti lika-liku Kehidupan Bahwa tidak semua orang Itu berharap Episode kehidupannya Kayak Sulaiman Nabi Sulaiman Dengan Diberikan banyak Kenikmatan Diberikan juga Dengan banyak hal Ada orang yang diuji Dengan Nabi Ayub Sebuah sisi ekstrim Dari ujian Allah Pernikahan juga gitu Ada yang Allah uji Dengan Kenikmatan Memiliki suami yang ideal Imam yang baik Itu pun Juga akan membuat Kita juga was-was gitu ya Jangan-jangan Apalagi Imam yang baik kan Imam makmumnya Gak cuma satu Cemas juga kan gitu ya Imam makmumnya Gak cuma satu Imam makmumnya Banyak kan gitu Ada yang cemas gitu ya Ya tapi ketika Mendapatkan suami gitu Yang Yang tidak sesuai juga Cemas juga gitu ya Memang Itulah kenapa Manusia itu Dalam kondisi yang Terutama para perempuan Dalam kondisi yang dia Memang harus Melihat kembali Kepada Konsep jalan Pernikahan itu Dalam sisi takdir Bahwa Apa yang Allah Berikan kepada dia Hari ini Adalah cara Allah Untuk Membangun Kualitas diri dia Menjadi lebih baik Gitu ya Terlepas bahwa Apakah pasangannya itu Akan bisa Dia pertahankan Atau enggak Karena pernikahan itu Kan selalu melihatnya Adalah Bagaimana Allah kadang-kadang Menglatih Otot kesabaran kita Otot kreativitas kita Itu dengan cara Mendatangkan Salah satunya Ujian Bahkan lewat orang terdekat Kalau pertama Dengan pasangan Kalau kita sudah lulus Nanti dengan anak Sudah pasangan Alhamdulillah Alhamdulillah Pusang kita baik Eh Allah uji dengan anak Kita dengan anak Kita diuji dengan mertua Jadi kadang-kadang Kita ini kan Maunya adalah Hidupnya mulus aja Itulah kenapa Yang kita harus Siapkan adalah Dari sisi manapun Allah mendatangkan Ujian itu Maka Yang kita siapkan Perangkat kita adalah Kita Face it Hadapi Fight Dan mental itu Yang kita ingin Lakukan Jadi tidak mudah Untuk langsung Mengatakan bahwa Adalah gue enggak Kalau lu enggak sesuai harapan Gue tinggalin lah Gue cari yang lain Gitu ya Mental flight Yang kita sering muncul Di hatapan kita Karena mendapatkan Pasangan tidak sesuai harapan Itu yang nanti Allah akan uji terus Sampai kapan pun Engkau masih flight Ketika menghadapi Sesuatu yang tidak Mengenakan Allah akan datangkan Terus itu Sampai akhirnya Kita sendiri Baru menyadari Masalahnya bukan Orang luar Yang selama ini Tidak sesuai harapan kita Masalah di sayanya Sayanya Yang dari dulu Selalu menghindar Setiap diberikan Treatment oleh Allah Begitu dapat ini Kita flight Saya banyak menghadapi Misalnya pasangan Yang akhirnya Si istri itu Menyadari Dia tiga kali Tiga kali itu Selalu menggugat cerai Sampai akhirnya Dia mikir Tiga kali cerai Saya bilang Pernah gak menangkap Pesan gitu Sampai saya akhirnya Mengomong gak vulgar Kalau tiga kali cerai itu Jangan-jangan Masalahnya bukan Di pasangan kita Saya sampai ngomong gitu Jangan-jangan ada di kamu Gitu Dia baru mikir Iya ya Karena kamu Mengharapkan sesuatu Yang kamu lupa Bisa jadi Allah mengharapkan sesuatu Dari kamu Tapi kamu gak pernah Keluari potensi itu Dia baru mikir aja ya Iya ya gitu Ini dua tiga kalinya Saya begini Gagal Dan meninggal Dan saya juga bingung Kalau gak ini Saya cerai Dia bilang Disitu bisa jadi Karena berpikirnya adalah Kita Ya itu tadi Typical flighter gitu Ya itulah Pentingnya ada Coach Indra nih Untuk membantu Banyak perpasangan Jadi memang Naturnya manusia itu Kepengen diservis Sepertinya Kepengen semuanya Udah beres Udah ideal Maka ketika ada hal-hal Yang Sedikit Cobaan itu Ngerasa Kayaknya ini gak ideal nih Salah nih dia nih Soalnya berarti kita tuh Jadi memenempatkan Dari kita sebagai Fihak yang harus Diservis gitu Bukannya kita yang Punya effort Tapi sebetulnya Orang harus berusaha Untuk jadi Ideal Menurut Standartnya Setiap orang Tapi ini kayaknya Memang Ini ya Apa namanya Ya Setiap orang Pasti ada rasa Kayak gitu Betul Makanya agak Agak lucu ketika Hampir setiap Kajian pernikahan Yang saya Bikin gitu ya Kalau saya bahas Tentang kewajiban suami Istri yang nyatet Ketika kamu aja Nah itu Catet Nanti Nanti gue Tek Ketika kewajiban istri Suami Ya nyatet Inilah paradigma Yang justru berseberangan Dengan sahabat Kalau sahabat itu Ketika berbicara Tentang kewajiban Dia menjalankan dulu Karena yang penting Karena konsep Karena konsep Kur'an itu kan Secara tersirat Dalam Kur'an Saja Allah ketika Kita baca nih Kan itu Kepadamu kami Menyembah Kepadamu kami Meminta pertolongan Para mufasir Ketematik Jalankan kewajiban Jalankan kewajiban Maka kau dapat Hak Nah kalau kita Kebalik Konsepnya Kami minta Perluan dulu Dan itu konsep Yahudi Ya kami Kalau kami dapat Pertolongan Kami baru Menyembahmu Seperti itu juga Dalam relasi Suami istri Kalau lu gak Ngasih gue ini Ngapain gue jalanin Kewajiban Lu aja gak jalanin Kewajiban Gak akan pernah Selesai Gak akan pernah Selesai Padahal ketika Kita jalankan Kewajiban Dia yang gak Menjalankan kewajiban Dia dihisap Udah Untuk urusan dia Yang jelas Saya mah jalanin Kewajiban saya aja Dia gak jalanin Sudah Dan bisa jadi Itulah pembuka Nanti Cairnya hubungan Ketika seorang Istri Suami menyadari Makanya saya Selalu mengingatkan Ketika saya bahas Kewajiban suami Suami nyatet Ibu gak usah nyatet Suami nyatet Saya gak mau Ibu nyatet Kenapa Ibu suami nyatet Supaya Jangan lagi paradigmanya Setiap ada Nasihat yang Menguntungkan buat kita Share ke suami Tapi nasihat yang Share ke suami Tapi nasihat yang Tidak menguntungkan Buat kita Itu kita gak mau nyatet Misalnya apa Ketika saya bilang Kewajiban Istri Blah 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 gitu Istri ibu Ibu-ibu gak mau nyatet Karena dia gak mau Yang penting Gue diservis Gue dilayanin Padahal Kalau kita jalanin Kewajiban Allah akan datang Kek pertolongan Itu konsepnya Dalam Quran Masya Allah Ini beberapa Klien saya Sekarang saya lihat Sedang menyimak Pasti lagi cengar-cengar Karena Saya bolak-balik bilang Giving 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 Memberi Memberi Jangan menuntut Hak Kita lakukan dulu Porsi kita Kita lakukan yang terbaik Dari diri kita Kita menjadi yang terbaik Dari diri kita Nah Sayangnya bener banget Tad Lagi Lagi Nyimak Harusnya laki Gue dengerin nih Makanya saya sama Mas Ari Suka bilang Hei Lo jangan ngasih link ini Terus ditek Nih Lo dengerin nih Saat Anda melakukan itu Masalahnya Ada di Anda Yang nge-share Harusnya dapat ilmu Itu kita dulu Yang praktek Bukannya malah Nih Gue ini bagus banget nih Ustaz Lajo Bendri Ini keren banget Malam hari ini Harusnya laki Gue denger Nah saat Ngomong seperti itu Sudah terlihat jelas Yang bermasalah Adalah Anda Berarti kita tadi ya Jadi Semua materi Keilmuan Kuncinya nomor satu Kan berarti Kita dulu kan Tad Betul Kalau kita ingin Mengajak pasangan bertumbuh Make sure Pastikan Ilmu yang kita miliki Pasangan kita Melihat kita sudah Praktekin kan Tad Bahwa ilmu yang kita dapatkan Itu bisa memberikan manfaat Menjadikan diri kita Jadi pribadi jauh lebih baik Dibandingkan sebelumnya Betul Sedangkan di luar sana Tad Banyak banget Orang jadi kayak Menggunakan ilmu Sebagai senjata Amunisi Tad Betul Betul Makanya Masya Allah Ini Ini lu dengerin ya Bukannya dia dapetin ilmu Dia praktekin Dia implementasikan Sehingga bisa menjadi Bagian yang melekat Dalam dirinya Dia gunakan ini Sebagai amunisi Betapa Berbahayanya Paradigma ini Tad Hatur Nuhun Malam hari ini Saya merasa dapat Waduh dukungan luar biasa Dari Ustaz Hatur Nuhun Tad Hari awal Istilah itu take and give Jadi maunya Take dulu Gitu Take dulu Itu parah banget Mas Ari Benar Yang benar adalah Giving 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 Dan suatu hari nanti Barulah kita akan panen Benar gak Tad Kita akan nanam dulu Baru panen Tad Jadi begini ya Satu hal yang kita pelajari Bahkan Allah saja Allah saja Allah kan punya irodah Punya kendak Ketika meminta hambanya Menjalankan kewajiban Yaitu menyembahnya Lihat Ketika di kita Membaca ayat ini Surah Al-Qurais Sembahlah Rob Pemilik rumah ini Karena dia telah Mengenyangkan kamu Dari rasa lapar Dan memberikan Kamu Rasa keamanan Dan rasa takut Allah Dalam tanda kutip Seolah-olah Menjalankan kewajiban dulu Sebagai Rob Aku kenyangkan kamu Aku bikin kamu aman Aku sudah menjalankan kewajiban Ya Kamu Sembahlah aku Halus banget Cara Allah Padahal sebenarnya Kalau Allah mau Gak usah gitu Ya harus menyembah gitu Udah dikasih hidup Tapi Allah kasih dulu Kasih dulu Makanya Ahlak Makanya Ahlak kita itu Kalau yang maunya adalah Lu dulu dong Lu dulu dong Gue gak mau Ngapain Gue dirugiin Ngapain gue ngasih itu Allah aja gak begitu Masya Allah Padahal Allah Allah tuh punya kuasa Allah tuh punya hak Untuk bilang Kalau Allah mau Eh Yang gak mau Gue ini Allah mau Kita siap Makanya Start ini Ini kalau Betul Ini kalau yang Nyimak gak langsung Pada butuh Oksigen Saya Rasanya agak Khawatir Kayaknya materi Malam hari ini Nampo Dinonjuknya Luar biasa Ini banyak Ini banyak yang terlibat Dalam hubungan Transaksional Hubungan Jual beli Persis yang Ustaz bilang tadi Gue mau melakukan ini Kalau lo lakukan ini Atau bahkan Di balik Lu dulu dong Nah Yang ini Tars Yang kita malam hari ini Berharap Bangun 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 Gitu loh Allah aja Akhlaknya Kepada kita Sebagai makhluk Itu giving dulu loh Sebelum menuntut Bener gak Tars Kebayang gak Kita Kita siapa Apa yang sudah kita lakukan Tapi kita sibuk Menuntut 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 Tadi Ustaz dengan Sangat halus Sudah ngiletuk Itu mah Akhlak Yahudi Ustaz yang ngomong Bukan gue loh Iya Karena sifat Sifat Yahudi gitu Jadi ibaratnya Kita kepengen dulu Dilayanin Makanannya enak apa Baru kita bayar Ada juga Yang kedua Kita tuh kayak Di tempat Kawinan Prasmanan Kalau ilmunya cocok Buat kita Kita ambil Gitu Kalau cocok Kalau yang gak cocok Kasih orang Nih suami belajar Gini Pada yang belum belajar Dia gitu kan Kayaknya Mau yang enak aja Dia gitu Betul Banyak banget Yang bisa kita catat Betul Makanya Memang yang harus Kita install Terus dalam diri itu Bahwa fokus pertama Adalah Bagaimana Apapun Perjalanan hidup Dengan kita Tidak menikah Alias jomblo Ketika menikah Semua punya satu Yang itu Diingat Rasulullah adalah Faliatakullah Jadi Mengapa Orang setelah menikah itu Diingatkan Allah itu Ketakwaan Dalam hadis Rasulullah Mengatakan Dan ini Hadisnya dipotong Makanya orang Gak nyampe Kepada esensi Dari Pernikahan itu Kata Rasulullah Siapa yang menikah Siapa yang menikah Dia akan menyempurnakan Setegah agama Tapi hadis ini Baru sampai disini Udah langsung orang Selesai Khotip itu Gak nyampe hadis berikutnya Kata Rasulullah Hadis ini Nyambungannya gini Faliatakillah Finis Itu baik Jadi nikah itu Adalah Mau gimana pun Gue harus lebih baik Suami gue Walaupun kayak Fir'aun Gue harus tetap Kayak Asia Gitu loh Jangan berpikir Suami kayak Fir'aun Gue jangan kayak Asia Gue pengennya Gue jahat kayak Suaminya Istrinya Abu Lahab Ini kan paradigma yang salah Sebagian kita Kita mendapatkan Suami sejahat kayak Fir'aun Kitanya kayak Istrinya Abu Lahab Sama-sama jahat Padahal Istrinya Abu Lahab Kan Abu Lahab Istrinya Umujam Sama-sama jahat Beda Asia Saya mah tau Suami saya Namanya Fir'aun Tapi saya gak ngaruh Saya menjalankan ini Dalam rangka Mencerita Allah Makanya salah satu doa Ini penting nih Buat ibu-ibu Doa ini kalau perlu dicatat Doa ini doa penguat Ketika pasangan kita Udah ngeselin banget Udah kayaknya mentok Kayaknya kita butuh Membaca doanya dari Asia nih Dimana doanya Asia itu Dia berpikir Mengkonversi Rasa lelahnya Capainya menghadapi Suami yang gak sesuai harapan ini Dengan konversinya Balasan di akhirat Bunyi doanya Sederhana Rob ibnili Indah kabetan Viljanah Ya Rob Bangunkanlah di sisimu Istana surga Untukku Jadi ketika Asia Mendapat Ya Allah Firaun gini Firaun nih Ya Allah Gitu ya Udah dia bunuh orang deh Kalau dia mau Dia mengugat cerai Tapi tidak Asia melihatnya adalah Sayanya Setiap keburukan Firaun Jangan-jangan adalah Batu Batak Yang Allah siapkan Untuk membangun Istana di surga Ya udah Gue konversi aja Dikonversi aja Dengan doa Makanya Itulah kenapa Asia menjadi Satu diantara Wanita yang istimewa Yang disebutkan Dalam hadis Wanita terbaik pun Di surga Ada empat Diantaranya adalah Asia Karena dia Tidak berpikir bahwa Lu Firaun jahat Ya gue jahat juga Tidak Lu Firaun jahat Ya gue tetap baik aja Karena gue mengharapkan Hal yang lebih esit lagi Mau nikah Atau gak nikah Nikah sama lu Atau yang lain Ya gue harus jadi orang bertakwa Itu yang harus dipahami Masya Allah Masya Allah Satu nuhun Thank you Jazakallah Ya Ustaz Masya Allah Saya selama ini Takut ngomong sekeras itu Ada yang mengakili Sekeras itu Maksudnya gini loh Sering kali kan gini Ada orang punya pola pikir Enak amat loh Lu pelakuan kayak gitu Terus kenapa Gue harus baik Sama lu Bener Mereka lupa Seperti yang Ustaz bilang tadi Saat menikah Ya takilah Tugas lu adalah Membangun ketakwaan Menjadi pribadi Lebih baik Bener gak Taz Jadi it's all about me Kan kurang lebih gitu Taz ya Apapun di depan mata gue Itu adalah lahan ibadah Kalau bener Niatnya menikah Buat ibadah Sayangnya Mereka berpikir Ibadah itu apa Taz Yang enak-enak doang Bener gak? Mereka lupa Ini paket yang Allah berikan Makanya penting banget Kita melakukan mapping Lu pun petahin deh Ini Taz yang sering banget Kejadian Taz Mereka pengen banget Jadi Siti Aisyah Taz Dimanjain rosol Jadi berharap Itu dan itulah ibadah Gitu loh Mereka lupa ada namanya Siti Hodijah Bener gak Taz? Bagaimana Siti Hodijah Juga berjuang Jadi sosok yang luar biasa Tangguhnya Gitu loh Mereka lupa ada Episode-episode Mereka belajari Mau apa yang menyenengin Yang untungnya mereka doang Taz Tolong Tolong Kita malam hari ini Saya ngerasa Pertolongan banyak banget Dibantu sama Ustaz Karena selama ini Makanya Ya itu tadi Kalau Kalau saya ver-veran aja Kalau yang curhatan perempuan Saya ingin menguatkan dia ketakwaan Tapi sama Kalau curhatan yang laki-laki Sama Yang saya kuatin juga ketakwaan Bahkan laki-laki Yang lemah Selalu saya ingatkan Laki-laki lah Ada laki-laki yang mudah Mengucapkan cerai Kenapa? Kenapa? Karena kita harus pahami gini Kenapa ikatan nikah itu Itu pakai kalimat Misakon Golizo Misakon Golizo Itu kan ikatan yang kokoh Yang justru diberikan kepada laki-laki Wa akhutna minhu Misakon Golizo Misakon Golizo Dan kami Mengambil perjanjian Mereka mengambil perjanjian Dari kalian Dengan perjanjian yang kokoh Wa akhutna minhu Misakon Golizo Ternyata Misakon Golizo Dan Quran Itu ada dua ayat lain Yang bukan hanya bahas Pernikahan Yang pertama Surah Al-Azab Yatuh Allah berfirman Wa akhutna minhu Misakon Golizo Yaitu perjanjian Antara Nabi Dengan Allah Jadi Allah mengambil Perjanjian dengan Nabi Dengan Misakon Golizo Yang kedua Allah mengambil Perjanjian dengan Bani Israel Dengan Yahudi Dengan Misakon Golizo Apa hubungannya Nikah Perjanjian Dengan perjanjian Allah dengan Nabi Dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel Disini kita pelajari Satu Ketika Allah membuat Perjanjian dengan Nabi Di Salam Surah Al-Azab Yatuh Allah sedang Memberi contoh Dalam Al-Quran Inilah perjanjian Yang ditepati Semua Nabi Tidak ada yang berkhianat Semua Nabi Itu komitmen Tidak ada Satupun yang bisa Disogok Tidak ada Satupun yang bisa Dibujuk Dia setia Terhadap perjanjian Dengan Allah Dia tidak berkhianat Ketika Allah Memberi contoh Perjanjian Antara dirinya Dengan Bani Israel Justru Allah Sedang memberi contoh Perjanjian Yang dikhianati Bani Israel Itu suka berkhianat Dilarang mancing Dari Sabtu Dia memasang Jalannya dari Jumat Ketika dia tahu Nabi akhir zaman Yang akan datang Di sebuah daerah Yang disebutkan Banyak kurmanya Banyak batu cadasnya Dia berbondong-bondong Dari daerah Palestine Untuk datang Ke daerah tersebut Yang kita kenal Dengan Madinah dan Khaybar Begitu Nabinya Ternyata Nabi Muhammad Tidak diterima Berkhianat dia Malah rencana Mau dibunuh Apa pelajarannya Dan umum nikah Disini laki-laki Laki-laki yang memahaminya Karena laki-laki Mungkin janji Ketika laki-laki Dia memegang Ikatan pernikahannya Apapun terjadi Dia mencoba Komitmen setia Dia akan mulia Layaknya Nabi Maka itulah Rasul mengatakan Khairukum Khairukum li ahli Wana khairukum li ahli Sebaik-baik Kamu paling baik Sama keluargamu Dan saya paling baik Sama keluarga saya Maka laki-laki Memuliakan istrinya Menjaga perasaannya Mencoba untuk Melakukan baik-baik Dia akan dimuliakan Oleh Allah Tapi barang siapa Laki-laki yang mengkhianati istrinya Menyakiti istrinya Kemudian Menzolim istrinya Padahal sudah jelas-jelas Dia terikat Maaf Dia telak-nak Laksana Yahudi Lebih keras lagi Saya ngomongnya Seperti itu Maka betapa Al-Quran Memberikan Sebuah petunjuk Bahkan laki-laki Ketika menghadapi Ujian istrinya Yang tidak sesuai harapan Dia kokoh Memegang keingkatan itu Itulah rahasianya Kenapa Nuh Tidak menceraikan istrinya Karena Nuh Mencontohkan Dia sosok Berjuang Untuk meyakinkan istrinya Padahal istrinya Maaf Dalam tanda kutip Kafir Lut tidak menceraikan istrinya Padahal istrinya Pendukung LGBT Bahkan Zakaria Ketika diuji Dengan istrinya Yang tua Mandul pula Dia tidak berpikir Udah lah Saya ceraikan kamu Cari yang lain Karena ada mental Yang diingin disampaikan Oleh para laki-laki Dalam Al-Quran Mental fight Laki-laki itu Harus berjuang Untuk apa Mempertahankan Pernikahannya Dialah menjadi imam Ini nasihatnya Seperti Jadi Jadi salah banget ya Pasti istri saya di belakang nih Ini orang ini Tuh Masya olasat Tujuh banget ya Kok Kok yang pas tadi Menerah mati itu Dia gak ada ya Masyati di pria Iya Banyak giliran Ini Menuncul ya Kenapa Tayangan ulang tadi Tonton bareng Jadi dapet porsinya Masing-masing Nanti Apa yang Ustaz sampaikan tadi Apa yang Ustaz sampaikan tadi Langsung membantah Membantah Tadi ada yang komen Bahwa Kalau pembicaranya pria Belain pria Ini Ini adalah Sebuah mentalitas korban juga Kan berita Yang komen kayak tadi Bener gak Mereka belum melihat Secara utuh Esensinya Kita kan baru bahas Dari satu sisi Kalau teman-teman Menyimak materinya Ustaz Ajo Benri Ataupun Menyimak apa yang Saya sampaikan Bahkan baca Buku-buku yang Kami terbitkan Tidak ada Keberpihakan Kepada salah satu pihak Kita berusaha Menempatkan Sesuai proporsinya Bener ya Tatiah Bahwa Ada proporsinya Wanita seperti apa Pria itu seperti apa Berhentilah Merasa sebagai korban Berhentilah Mencari dukungan Berhentilah Mencari pembenaran Carilah Kebenaran Jadi Teman-teman Tadi Ustaz Ajo Benri Sudah ngomong dengan Luar biasa banget Masya Allah Wahai para pria Jadilah seorang Pejuang Jadilah seorang Petarung Punyalah Punyai Milikilah mentalitas Petarung Pejuang Kalau kebetulan Dapat istri Yang memang Tidak mudah Untuk dijadikan Makmum Naikkan level Anda Sehingga Anda memang layak Untuk menjadi pemimpin Makmum Anda Jangan Jangan malah Bini gue Susah banget Dia gak mau dengerin Gue Gue cari Dia yang gampang Gue bisa Pengaruhi Dan itu sangat Banyak terjadi Mereka ngerasa Bini gue gak mau dengerin Gue cari Yang tempat Bisa curah Seperti itu Dan ini Yang banyak terjadi Ya karena Satu Kadang-kadang Dijadikan lahan Dijadikan lahan Jihad Diajak ribut Diajak perang Diajak perang Nah itu Yang memang Kita harus Bagi laki-laki Standar dasar Dia adalah Ketika dia Berinteraksi Dengan istri Memang Dia harus Memahami dulu Sudut pandang Yang tadi Dibahas Di surat An-Nisa 19 Itu tentang Konsep Bahwa Hubungan kita Dengan pasang itu Dengan kata Al-Ma'ruf Itu direalasikan Dengan bagaimana Memahami psikologi Perempuan Pertama Kenapa sih Perempuan Tidak mau mendengar Pertanyaannya Adalah Karena Kita itu Masuk ke tahapan Yang sejatinya Justru melengkap Apa yang diajarkan Rasulullah Kalau para ulama Itu menyimpulkan Kalau kita Menasihati Kaidahnya gini At-ta'lif Qobla ta'rif At-ta'rif Qobla ta'rif Ikat hatinya dulu Sebelum kamu Kasih nasihat Kasih nasihat dulu Sebelum kamu Kasih tugas Jadi ikat hatinya dulu Itulah kata para alih Connection Before correction Gak bisa Mengkoreksi Kalau gak terkoneksi Maaf nih Saya gak akan Bisa ceramah ini Kalau koneksi Saya jelek Saya akan ngomong apapun Dia bilang Saya ngomong apa sih Saya ngomong apa sih Karena gak ada koneksi Koneksi gak ada Kita udah mengkoreksi Itulah kenapa Hentikan Keinginan menasihati Ketika Allah mengatakan Namanya Al-Quran Kenapa kata Quran itu Yang izukum Menasihati istri Itu dengan kata Yang izukum Dan kata Ma'iza Karena kata Ma'iza itu Asal kartanya Yang membentuk Masdar Namanya Mau izoh Mau izoh itu adalah Yaitu Nasehat yang dimulai Dengan sesuatu Yang menyenangkan Nasehat yang membuat Orang itu Merasa terkoneksi Ih suami gue nih Baik banget ya Harusnya kan Tunjukkan itu dulu Nah Poin itu Yang selama ini Dilupakan Saya sering banget Ustaz nasehatin Problem Lu justru disitu Karena lu Tukang nasehat Istri itu Tidak butuh Dalam sosial ini Jangan jadi ustaz Jadi pacar Kalau kita jadi ustaz Lu bosen Istri saya aja Kalau saya jadi ustaz Belum apa-apa Istri saya curhat Bi Masa tadi tetangga Ada yang beli mobil Umi Allah berfirmal al-Quran Awzubillahim Ya Kabur dia Dirukyah lagi Gue males nih Ustaz Dia yang mesti ya Ustaz Tepanggil apa Dia panggil mas Abi Ya enggak Abi Panggil Abi Umi Ustaz pulang Gitu enggak ya Ya Enggak Enggak Justru itu tadi Satu yang saya pegang Bagaimana Ahlak para sahabat Kalau udah di rumah Ini yang Bahkan ini Mungkin para laki-laki Harus tahu Ada sahabat Namanya Zaid bin Sabit Kata Kawannya Namanya Sabit bin Ubayit Dan kitab ada Bumufrat Ma ra'itu Ahadan ajalla Iza jalasa Ma'al qawmi Wala askah Fi baytihi Min Zaid bin Sabit Saya belum pernah Melihat laki-laki Yang lebih berwibawa Lebih gagah Saat berada Di hadapan kaumnya Namun Lebih lucu Lebih kocak Saat di rumah Dibandingkan Zaid bin Sabit Jadi Zaid itu Kalau di luar Dia berwibawa Gagak Tapi di rumah Bapak yang lucu Suami yang menyenangkan Kalau kita kebalik Di rumah Di luar Kocak sama teman kolega Wah Di luar Galak banget Eh di rumah Galak banget Sholat Ya susah banget Isri Bila Hajar Tad Hajar Tad Hajar Tad Jusuh kok di rumah itu Di rumah jangan jadi ustad Di rumah jangan jadi ustad Di rumah jangan jadi guru Di rumah itu Jadi entertain Keren Tad Masya Allah Tad Tad Ini saya jadi ingin nimbrung Karena ini terkait dengan topik kita Mungkin Mas Hari masih ingat Sama Dr. Amir Zuhudi Tentang Tentang orang tidak mudah berubah Tentang cara kerja otak Disini barusan ustad juga Menyampaikan kembali Jadilah sepribadi yang menyenangkan Jangan jadi pribadi yang menakutkan Yang mengintimidasi pasangan untuk berubah Karena orang lebih mudah untuk berubah Kalau ada connecting tadi Tad Orang merasa nyaman Ya Kalau saya suka bilang kayak gini Tad Ada proses namanya nyaman Trust install Kita minta pasangan berubah Itu dari proses namanya install Minta dia melakukan perubahan Bangun lah connecting Artinya apa? Bangun rasa nyaman dulu Tad Masya Allah Tad Ini ilmu yang kadang-kadang orang suka lupa Tad Mereka pikir Gue dapat ilmu Gue dapat dari ustad Raja Benri Langsung di rumah dia hot bath Ya Kata ustad Raja Benri Kamu salah Ya Akhirnya apa? Dan ini banyak kejadian Tad Teman-teman yang mungkin sempat hijrah Sedang-sedang belajar untuk hijrah Mereka di rumah jadi pribadi yang sangat tidak menyenangkan di mata pasangan Menjadi pribadi yang sangat tidak menyenangkan di mata anak Jadi kaku Jadi sosok yang persona non grata Akhirnya apa? Di mata pasangan, di mata anak Oke oke lo pintar, lo hebat Tapi gue gak suka sama lo Dan tidak terjadi ajakan kepada kebaikan tersebut Kayaknya dulu ada yang kayak gitu deh Mas Ali kenal gak sih orangnya mas? Nah orangnya udah gini-gini gak saat Saya juga kenal nih Jadi gitu ya Suara saya keluar gak saat? Makanya kalau kita konsep Jelas Keluar keluar Makanya konsepnya itu Kenapa sering kan kita dalam kajian keluarga itu ada konsep Baiti janati rumahku surgaku Itu kan berarti upaya kita untuk membangun pertama dalam rumah tangga itu Bagaimana suasana yang kita dibangun di rumah surga itu Bukan dengan sekedar fasilitas Yang selama ini kita rasakan Surga yang dimaksud dalam sebuah hubungan suami istri dalam rumah tangga itu Harusnya relate-nya dengan suasana Nah suasana yang dibangun di surga itu banyak gak tahu Makanya pelajarilah ayat-ayat Quran yang berbicara tentang surga Agar kita tahu Oh kalau di surga itu kita begini loh Di surga kayak begini Nah pindahkan itu ke rumah kita Di antara kebiasaan penduduk surga yang mungkin gak pernah kita ketahui Ada dalam Quran Itu adalah Wajah mereka di hari itu berseri-seri tertawa happy bergembira ria Jadi salah satu di kata rumah itu rumah surga Adalah ketika orang itu bisa senyum dan ketawa Di dalam rumahnya sendiri Ketika udah gak bisa senyum Udah bisa ketawa Itu bukan rumah surga Itu justru rumah neraka Baitinari Karena ketika Al-Quran menyebutkan tentang gambaran penduduk neraka Dalam surat At-Tahrim Gambarannya mereka adalah wajah mereka keras Kasar Mereka itu tidak suka Dalam hal ini tersenyum Itulah gambaran dari Baitinari Makanya kita harus tahu Baitinari janati mulai dari diri kita Kita bisa gak sih bikin pasangan ketawa Bikin itu deh ketawa itu Kebutuhan makanya Rasulullah bilang gini loh Ini makanya Saya tuh ketika belajar hadis Rasulullah Tentang ini Dia bilang Ini kenapa gak nyampe ke kita ya Kata Rasulullah gini Segala sesuatu itu kalau gak ada zikir kepada Allah Di dalamnya itu sia-sia berlaka Kata Rasulullah Tapi ada pengecualiannya Pengecualiannya apa? Mula'abatur rojul ma'alhi Canda tawa seseorang kepada anggota keluarga Jadi Canda tawa seseorang kepada anggota keluarga Itu dianggap sesuatu yang bermanfaat Walaupun gak ada zikir Makanya Masya Allah ya Bersyukurlah kita Kalau Makanya relasi pertama itu Jangan Kalau ngobrol sama pasangan itu Kalau udah bikin ribut Karena mungkin pembicaraan serius mulu Sekali-sekali itu pembicaraan yang Yang mungkin gak usah serius-serius dulu Mulai dari sederhana Gimana caranya menjalan koneksi tadi Menjalan ikatan Itu harusnya dimulai Jangan duduk meja matang Yang ditanya Kamu ada inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini Kamu utusan dari Ibu Sri Muliani Jadi jangan-jangan kamu Ibu Sri Muliani Jangan pada mikir Gue jangan-jangan tinggal di Korea Utara Mas Ari Mas Ari Lihat gak Saya barusan lagi ngapain Mas Ari Saya pegang buku Yang saya tulis bersama istri Dan ada judul disini You both need a good laughter Masya Allah Saya sampe merinding nih Ada judulnya disini Kalau teman-teman bisa lihat tuh Penting banget untuk membangun Suasana seri yang gembira di rumah Dan ini banyak yang lupa gitu loh Apalagi saat seseorang Sudah mulai belajar agama Malah jadi sosok yang Tidak menyenangkan banget di rumah Sibuk jadi auditor Sekaku Jadi sibuk Jadi mengkoreksi pasangan Mengkoreksi anak Padahal kan harusnya Semakin berilmu kita Semakin Apa ya Bahagia keluarga kita Semakin mereka merasakan Apa ya Kesenangan Dengan ilmu yang kita milih kita Masya Allah Ini kayaknya banyak Hadisnya Tidak nyampe ke kita Kebanyakan yang cuma Hadisnya udah ada Gitu ya Hadisnya udah ada Cuma kita gak pernah ngaji aja Gitu aja Hadisnya udah ada Kitanya gak pernah ngaji aja Mas Ari Make sure ya Baterai aman ya Ini bener-bener Kudu bisa direkam Soalnya nih Mas Ari Ini 214 Sekarang udah 598 Ini semuanya nih Apa namanya Mudah-mudahan Cercerahkan ya Ini manteng nih Jadi Nanti kita akan buka Kesempatan-kesempat jawab nih Teman-teman semua Ini kayaknya udah banyak Dari tadi banyak yang nanya nih Cuma memang kita belum Buka ya Siap-siap Mas Ari Sebelum kita buka Sesi tanya-jawab Mau ngingetin dulu Teman-teman yang Yang ingin dapat Belajar lebih banyak Materi-materi pembelajaran Bisa gabung di Yang Pesan pin Yang udah ada di layar Ketik di browser Group.diskusikeluarga.com Ya nanti kita akan Belajar sama-sama gitu Dan kita juga berharap Mas Ari ya Suatu saat Ustadz juga bisa Sharing ilmunya nih Di aplikasi kita gitu Semoga berkenan nanti Tad ya Karena Ini kita Kita perlu kolaborasi Kita perlu bersinergi Karena luar biasa Di luar sana Banyak banget yang Have no clue Totally blank Mau sebagai imam Ngeblank Sebagai makmum Ngeblank Bahkan mereka gak tau Gue imam Bapak makmum Kenapa? Status gue imam Tapi yang ngelit Bini gue Terus gue mesti ngapain? Ini aja banyak yang ngeblank Gitu loh Tad Ya jadi Teman-teman Yang ingin belajar lebih banyak Yuk gabung dengan kita Nanti ketik di Chrome ya Di internetnya Group.diskusikewarga.com Mangga lanjut Mas Ari Mau menjadi salah satu Yang Pemberi materi ya Coach ya Menarik nih Kayaknya Kalau dari Ustaz Benri juga Apa namanya Ini sebenarnya ide ini Juga datang juga Saya pernah juga Ngobrol sama Ustaz Benri Dulu perlu ada Satu wadah Dimana jadi Lahan curhat Atau lahan Diskusi Ustaz ya Dulu kita ngobrol ya Lahan diskusi Sebenarnya Para Apa namanya Rumah tangga Rumah tangga ini Sebenarnya cuma butuh temen ngobrol aja Butuh masukan dari luar gitu ya Alhamdulillah Udah ada platform ini Mungkin kita bisa bersinergi juga Sama Ustaz Tentang lagi nih Kayaknya Di malam ini Banyak yang antusias juga nih Dengan apa yang disampaikan Dan kayaknya juga Wah Gimana mas Ari Udah ada pertanyaan belum Temen-temen yang mau nanya disini boleh Di Cepat namanya Di kolom chat boleh Tapi ini udah masuk Di room Question udah ada nih Ini ada juga Saya baca sini nih Saya belum bisa membuat suami nyaman Silahkan mas Gimana dong Gitu Nyaman Berarti orang Bali ya Nyaman kan namanya ya Nah itu Ada lagi nih Dari Zulfat Zikrina Bagaimana sikap istri yang benar Jika suami poligami Tanpa semua tahuan Di saat ekonomi keluarga Sedang terguncang Waduh Ini Pertanyaannya ini gak kaleng-kaleng Yang ini dulu ya Yang nyaman dulu Abis itu mari kita Poligami Jadi suaminya poligami Di saat ekonomi lagi terguncang Walaupun poligami Ini sikap istri yang paling benar Itu gimana gitu ya Waduh Ini poli Ini poli Ini jadi beda top Ini berat juga nih Hati-hati nih Yang kedua nih Saya bisa disomasi Kalau salah saja Untung ada ustaz Bukan gue yang jawab Silahkan Aduh Pertama ya Oke Pertama Nanti kocindra pasti udah banyak lah Untuk bisa menjawab Kalau memang belum bisa Ya itulah tadi Bagaimana ketika kita merasa Bahwa saya belum bisa Membuat istri Suami nyaman Berarti memang Problemnya adalah Kita berupaya Satu Untuk meng-upgrade Karena begini Memang Proses kita Untuk menjalani kehidupan rumah tangga Kan kita bukan mencari pasangan yang sempurna Suami atau istri itu Tidak mengharapkan Kita menjadi sosok yang sempurna Kita dituntut Untuk meningkatkan kualitas diri aja Karena gini Perubahan diri itu Itu bisa dilihat kok Bertapa orang itu Dengan kacamata Bisa ngeliat Pasti ada perubahan Perubahan yang itu Pastinya Orang bisa ngeliat Bagaimana cara kita Berinteraksi Cara kita ngomong Senyum Itu ada Nah bagaimana Mulainya dengan apa Pertatu niat Jadi niat dulu Bismillah ya Allah Aku ingin jadi istri yang baik Semata-mata karena engkau Karena urusannya adalah Aku bertanggung jawab Terhadap apa yang harus dilakukan Yang kedua Mengena Baru setelah Niatkan baik Baru yang kedua Belajar Belajar itu berarti Sering mengikuti Kayak disini ada Grup diskusi keluarga Atau yang lainnya Ikut aja kajian Jadi kita belajar Jadi dengan proses Belajar aja Kan suami tau Ikut apa dek Gitu misalnya Ini nih ada Ini Grup sharing keluarga Aku sedang belajar Jadi istri yang baik Buat kamu Itu aja udah cukup Jadi kan ngeliat Baru yang ketiga Baru kita kenali Kenali Apa sih yang Kebutuhan dasar suami Sebenarnya kalau Kebutuhan dasar suami Kalau kita lihat dari hadis-hadis Itu cuma dua doang Satu suami itu Butuh seks Berarti memang Urusan yang berkaitan Dengan urusan seksual Itu dipenuhi Itu berkaitan Dengan penampilan Visual Itu yang dibutuhkan Yang kedua Suami butuh pride Dia itu harga diri Makanya ketika Seorang istri Misalnya Belajar untuk Memenuhi pride-nya Menuhi kebutuhan Dari pride-nya Seorang laki-laki Misalnya dia butuh Apresiasi Dia butuh Macem-macem Dia akan terisi Maka Itulah kenapa Kadang saya agak bercanda Ketika ada IBB Bila Ustaz Gimana sih Saya tuh ngeri banget Suami saya itu Beralih ke pelakor Kalau gitu Pelajari teknik pelakor Buat suami sendiri Jadi belajar Jadi pelakor Buat suami sendiri Karena kan Pelakor itu Dia tau bagaimana Buat nyaman Contoh ya Ada dua WA masuk WA satu dari pelakor Yang memang jahat Dia bilang gini Mas makasih ya Persentese kamu oke banget deh Aku bangga banget Kok bisa satu tim sama kamu Keren deh pokoknya Two thumbs up for you Kan gitu ya Itu dari pelakor Giliran dari istri Mas gas abis SPP belum kebayang Kamu bisa gak sih mas Jadi suami yang baik Buat aku Kamu tuh imam Imam Belajar gitu loh Dua WA masuk Dua masuk Ini suami udah Dugodaan merat Dia mikir gitu ya Ini ada WA Ini ujian Pas banget lagi Depan gue Gue cut aja Gini gitu ya Ini kan suami yang Yang rusak Yang rusak ya Artinya Kita gak memungkiri Bahwa Itu tadi Pas lagi imannya Lagi turun Gue gitu ya Karena pride nya Gak dipenuhi Makanya Kalau saya bilang Bu Kadang-kadang Kita harus belajar loh Jadi pelakor Buat suami sendiri Maksudnya Belajari tekniknya Apa sih Membuat dia merasa Itu Oh ya gitu ya Makanya Ambil hati lagi Pakai baju Gimana di rumah Kalau di rumah Pakai dasteran Misalkan Gawang Iya Kadang daster Bolong tiga Gitu ya Ada bekas Koyo Ada minyaknya putih Itu kan ya Allah Suami Susah gitu ya Gimana dia Suami mau pulang Laki-laki itu kan Makhluk visual Kenapa Makanya Senengnya itu Ketika Umusulem itu Kalau kita lihat Cara dia ngomong Sama suaminya Itu ketika Abu Salamah Suaminya Abu Tolha Itu ketika Dalam hal ini Dia ngomong Sesuatu yang berat Dia itu yang pertama Laka lakukan itu Berhias Berhias dia Dia ingin tampak Cantik Karena dia ingin Memuaskan Pandangan mata Dari suami Laki-laki Dia ingin suaminya Itu baru datang Ada bidadari Jatuh dari surga Gitu Jadi Jangan saya kayak gitu Jangan gue Ketika Ya Allah Ini kenapa Pemeran film Susana Mampir disini Kan gitu ya Jadi Bokir Bokir Sate Bokir Sate Sate Kamu Kamu minta sate Aduh Nah itu berat Ustaz Ini Saya jadi ingat Ini nih Mas Ari Sama Ustaz Ingat apa yang Ustaz sampaikan Barusan Banyak orang Yang setelah menikah Itu lupa Untuk pacaran lagi Jadi Seperti yang Ustaz sampaikan tadi Kenapa sih Pelakor tersebut Karena mereka punya Nuansa pacaran Yang deg-degser itu Kan Banyak yang lupa Setelah menikah Untuk secara Sengaja Pacaran lagi Padahal Sebelum menikah Banyak curi-curi Gimana caranya Bisa pacaran Setelah menikah Bahkan Kepikiran Untuk pacaran aja Enggak Makanya Bener banget Yang Ustaz bilang tadi Dapat WA Isinya adalah Masalah Isinya adalah Kondisi-kondisi Yang berat dari keluarga Sedangkan Godaan dari luar Isinya adalah Hal-hal yang Ringan-ringan Yang enak-enak Malam hari ini Teman-teman Yang sedang menyimat Semoga jadi Semacam Wake up call Ayo Dibangun Keluarga Surga Dan salah satu Isinya adalah Bangun Suasana pacaran Kembali di rumah Seperti yang Ustaz Rajabendri Sampaikan tadi Kalau Anda Enggak tahu Gimana caranya Pacaran Belajar Seperti yang Ustaz Rajabendri Belal tadi Aku orangnya Kaku Belajarlah Jadi orang yang Lebih luas Aku orangnya Enggak romantis Romantis itu Bukan takdir Kita bisa belajar Jadi sosok yang Romantis Jadi berhentilah Berharap Terima saya Apa adanya Kalau apa adanya Anda Skornya 9,9 Perfecto Sempurna Tapi kalau Apa adanya Anda Siapa yang Mau terima Anda Total nilainya 100 Menarik Jadi dari Pertanyaan Bagaimana Bikin pasangan Nyaman aja Panjang itu Penjelasan Sampai Bawa-bawa Susana Tapi tadi Benar juga Ustaz bilang Benar juga Kemutuan Laki Tadi disebut Ustaz tadi Mas Ustaz Ngomong Saya kencengin Saya kan Saya gak Nih dengerin Gak gitu Saya kencengin Tapi kalau yang Pertanyaan itu Bagaimana Mau dijawab Sekarang Oke Wah itu Bertahap Satu Gini Kita Menyikapi Setiap Situasi Apapun Dengan Konsep Keimanan Daripada Takdir Itu dulu Agar Setiap Kita Mengimani Itu Dengan Takdir Kita Melihat Ada sebuah Message Apa Pesan Allah Dengan Kejadian Ini Dulu Supaya Kita Tidak Mengambil Sesuatu Yang Emosional Tanpa Melihat Ada Pesan Dari Allah Atas Situasi Ini Kalau Kita Memandang Cuman Diri Kita Tanpa Melihat Dari Segara Punggungan Saya Dizolim Saya Dirugikan Betul Tapi Sikap Kita Tidak Akan Melihat Ini Sebagai Sebuah Pembelajaran Maka Apa Pesan Ketika Dia Berani Untuk Mengambil Keputusan Memiliki Dalam Tanda Kutip Tanggungjawab Lain Maka Yang Kita Tuntut Bukan Dia Dengan Yang Lain Tapi Dengan Sayanya Itu Aja Jadi Sebenarnya Selama Ini Membuat Ketika Seorang Istri Poligami Itu Akan Riwah Kata Kamu Dengan Dia Padahal Yang Benar Adalah Kamu Dan Aku Sekarang Ini Gimana Hal Yang Harus Kita Lihat Gimana Ketika Dia Dalam Hal Ini Jadi Akan Menjadi Sebuah Berat Itu Ketika Belang Begini Habis Gara Gara Kamu Nikah Mereka Bukan Yang Paling Penting Itu Adalah Dia Harus Belajar Untuk Suami Itu Dengan Keputusan Dia Menikah Lagi Itu Itu Jelas Memang Tidak Menyenangkan Dari Sisi Saya Sebagai Seorang Istri Tapi Yang Menjadi Masalah Bukan Tidak Menyenangkannya Itu Tapi Tanggungjawab Dia Untuk Tetap Menjalankan Perannya Sebagai Suami Dan Ayah Itulah Yang Kita Komunikasikan Jangan Membawa Bawa Yang Tadi Karena Sejatinya Ketika Dia Mengalui Putusan Itu Dia Sedang Bertanggungjawab Terhadap Bagaimana Terhadap Pernikahan Dia Yang Kedua Yang Ketiga Yang Yang Kempat Tapi Yang Menjadi Masalah Kalau Pernikahan Dua Memahami Tentang Esensi Pernikahan Tadi Supaya Dia Tidak Masuk Kepada Apa Yang Sebutkan Rasulullah Sebagai Seosok Yang Zolim Yaitu Adalah Menjalankan Kehidupan Untuk Menikah Lagi Untuk Menjalankan Sunnah Tapi Justru Berdiri Di Atas Kezoliman Tidak Ada Sunnah Yang Tegakkan Di Atas Kezoliman Karena Sunnah Tegakkan Kezoliman Justru Itu adalah Sesuatu Yang Merusak Yang Wajib Malah Bahaya Betul Betul Menikah Lagi Itu Kalau Sunnah Menjaga Rumah Tangga Di Kerusakan Itu Wajib Buat Laki Laki Jangan Dalukannya Sunnah Untuk Tinggalkan Yang Wajib Maka Laki Laki Harus Ingat Jangan Niatnya Untuk Menyelamatkan Janda Malah Menciptakan Janda Baru Gak Boleh Jadinya Malah Jadi Problem Itu Itu Yang Harus Diingatkan Laki Laki Seperti Itu Saya Ngomong Hati-hati Banget Jaga Banget Ini Kayak Bawa motor Di Pertunan Salah Peleset Bahaya Ini Lagi Nyetir Hati-hati Tadi Mau keluar Kata-kata Jangan Dari Habis Ntar Khawatir Lagi Di Viral Kita Baca Pertanyaan Lagi Oke Ini Kayak Ini Ada juga Ini Saya Mau Nanya Ustadz Kenapa Ya Ini Dari Nina Sari Kenapa Ya Kok Saya Tiap Kali Lihat Suami Bahwa Ini Emosi Mulu Menurut Suami Dia Nasihatinya Pelan Tapi Menurut Saya Pribadi Kesannya Menyindiri Saya Jadi Dia Kalau Lihat Suami Emosi Aja Gitu Dan Suami Kadang-kadang Nasihatin Pelan Tapi Bawaannya Sudah Nyolot Duluan Kayaknya Sebentar Bu Ini Ibu Cari Pasangan Cari Partner Tidak Jadi Apa Ini Ada satu Pola Kadang-kadang Mungkin lagi Luansanya Mungkin Tidak Cocok Tidak Pasangan Tidak 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 Orang Yang Mudah Tersinggung Mudah Berfikiran Jauh Overthinking Sebenarnya sumbernya ada di dia Dia akan memandang orang lain itu tidak suka Dia akan memandang orang nyindir Karena dia punya problem insecure yang sebenarnya diperoleh di masa lalunya Jadi rasa insecure itu Itu sangat mempengaruhi sikap ketika seorang berumah tangga Makanya betapa banyak dalam konseling-seling pernikahan itu Para ahli seling mengingatkan kenapa seorang harus merefleksikan Saya yang begini bisa jadi bukan problem dari dia Tapi problemnya karena saya memang mengalami apa yang disebut luka pengasuhan Misalnya kan ada sebagian kita yang mungkin mengalami perasaan tidak nyaman di masa kecil 0-15 tahun kita pernah mengalami luka Mungkin kita pernah mengalami apa yang disebut paralis sebagai skin hunger Skin hunger itu adalah tidak pernah disentuh, tidak pernah dipeluk, tidak pernah dikecup Sehingga sebagian besar orang yang mengalami skin hunger itu Menjadi pribadi yang sebagian karakternya seperti itu Yang disebut anak-anak zaman itu sebagai juniper Julit nyinyir baper gitu ya Jadi dia agak mudah nyinyir, mudah julit, mudah baper Lu menyindir gue Lu ngomong apa tuh? Enggak kok gini Karena sebenarnya orang seperti ini punya problem insecure di masa lalu Nah kalau kita menyadari itu Maka kita bisa bicara Nah problemnya adalah kalau kita bicara pakai pendekatan bahasa yang Yang memicu pertengkaran ya Komunikasinya komunikasi benteng, komunikasi serang Kalau salah satu ciri komunikasi serang itu pakai you message Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh ngomong itu gitu Tapi kalau misalnya dia pakai you message Ini komunikasi jembatan Itu membuka diri Dia akan bilang gini Mas, aku kok ngerasa sedih ya Jadi aku merasa Aku tuh tahu kamu tuh pengen banget supaya aku jadi istri yang baik Jadi kan bahasanya tuh aku, saya pengen Saya harap saya tuh bahagia Perasaan kita Tidak menuding Karena sebagian besar orang itu bisa sekali terjadi ribut itu Karena pakai tadi you message Nah memang perasaan ke-perasaan ke kita terhadap apa yang melihat suami Misalnya ada marah emosi Lihat kepada diri apa sih penyebab saya emosi Jangan-jangan di dalam diri suami itu ada perilaku yang merefleksikan Apa yang pernah kita alami di masa lalu Sehingga kita melihat Iya nih Suami gue nih mungkin kita punya masalah dengan bapak kita Kita langsung merefleksikan nih kayak bapak gue yang ngeselin Langsung kita menganggap sebagai sosok yang menyebabkan Ini makin malam bukannya makin sedikit Malah makin banyak yang nanya Ustaz nih Apa makin malam makin banyak bermasalah kali Ustaz ya orangnya Makin malam udah bikin Nggak pasangan udah tidur soalnya Bucur kata-kata gitu Di kolom pertanyaan banyak, di kolom komis juga banyak juga ini Nah ini Mungkin dua pertanyaan lagi kali Mas Ari Nanti kami ada dua sisi pandang ya Dari Ustaz juga, dari coach juga gitu Jadi biar apa namanya Biar bold gitu ya Bahwa nasihat malam ini bener-bener bisa diterima dan bermanfaat Untuk yang menyaksikan ini Masya Allah Ini banyak banget nih Ini Kang Ari pertanyaan di atas itu bagus tuh Mau dijawab dong Misalnya kalau istri udah melakukan semuanya Berhias udah Membunuhi gudang suami udah Tadi yang disebut Ustaz semua tadi ya Tapi masih diselingkuhin juga Atau masih dikasarin Mesti gimana nih Waduh Gimana nih Ustaz Iya Makanya itu tadi Ujung-ujungnya pernikahan itu adalah Memang kita Mencari ridha Allah gitu ya Karena Kalau kita sudah melakukan kebaikan Tidak berbalas Disitulah ujian Sejauh mana pemurnian keikhlasan kita Coba kebayang nggak bahwa Salah satu yang membuat kita stres itu Dalam menghadapi pasangan Termasuk anak Ya ini saya selalu menghubungkan Dari sisi keluarga Karena kita berorientasinya hasil Kita tidak berorientasi kepada proses Kalau hasil itu Itu urusan Allah Itulah kenapa Nuh sudah melakukan Nuh-Nuh tuh ayah yang baik loh Bagaimana Nuh sebagai suami Dan ayah yang baik itu Kata-katanya itu menarik ya Ya Bu Naya Wai anakku sayang Kata anaknya apa Lah nggak bakalan Nggak mau Ya saya akan like call Sawai ila jabalin ya simuni Nggak ah Males saya sama Bapak Saya mendingan lari ke atas bukit Nggak akan kena air Bayangkan udah lembut banget Ngajaknya juga bukan nasihat Ngajaknya cuma nyelamatin Nah naik perahu yoh Biar nggak kena banjir Ditolak Apa Nuh gagal Tidak Nuh justru dipuji Allah Astagfirullahalai Kesimpulannya Nuh itu digelari Rasulullah Kenapa Karena dia mikirin prosesnya Aku berda'wah Malam dan siang Aku ngajak kaumku Malam dan siang Bukan bertambah dekat Pada kabur Kalau dalam konteks Ibu tadi Kira-kira gini Aku sudah berdandan Aku sudah berhias Aku sudah Mempernah Pernah pelanku Aku sudah begini Tapi bukannya Suamiku mendekat Amaku Maka Allah akan Memposisikan Istri seperti ini Dimulihakan layak Nabi Nuh Nuh digelari Rasulullah Azmi Maka istri seperti ini Sebut istri Ulul Azmi Karena dia Esensinya Memperbaiki diri Dan mereka Mencari Rida Allah Dan Allah Kami siapkan Pala yang besar Dan itu juga Terjadi dengan Nabi yang lain Nabi Muhammad Tidak bisa mengajak Pamannya Kepada Jalan kebaikan Padahal Apa kurangan Nabi Semua kelembutan Semua sikap ada Tapi memang Hidayah gak nyampe Makanya Posisikan diri kita Dalam konteksnya Adalah sebagai Hamba Allah Ketika menghadapi Situasi itu Kita akan merupaya Memang tidak bisa lagi Ya mau bagaimana lagi Pilihannya ada di kita Kita sudah Memperhatikan Segalanya Tapi suami begitu Ya sudah Tapi yang kedua Ini penting Yang kedua ini Saya kadang harus Garis bawahi Banyak orang Merasa sudah Melakukan Perbaikan Tapi tidak Dengan ilmu Karena gak konsultasi Saya sudah melakukan Semuanya Ustadz Ada yang datang Saya sudah melakukan Semuanya Ustadz bilang Bla 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 Ini persis Kayak ada orang Datang ke bengkel Berarti bilang Saya mau jual aja Saya sudah lakukan Perbaikan Mobilnya gak Mogok-mogok Karena tukang bengkelnya Dicek Ya Allah bu Bensinnya pakai Minyak jelantah Ini itu Pertamax Oh emang harus Pertamax Enggak bisa pakai Minyak jelantah Itu tau dari mana Saya googling-googling aja Situ nanya google-google Doang sih Makanya pertanyaan Setiap perbaikan itu Dipandu Dengan ahlinya Maka baru simpulkan Saya sudah lakukan Semua nasihat Tapi gak terjadi Tapi pertanyaannya Jangan-jangan Cuman googling doang Tapi gak datengin ahlinya Mungkin mau dilekapi Masya Allah Waduh Tebal di daging nih Ya Saya Saya bener-bener Nungguin yang berdua Karena Ini sangat banyak Yang klaim Persis seperti ini Saya sudah melakukan Semuanya Ini kan beda banget Antara ada orang Sudah levelnya S2 Mengklaim sudah melakukan Semuanya Dengan anak TK Mengklaim sudah melakukan Semuanya Nah Banyakan orang Gak bisa mengukur diri Bener banget Yang Ustadz bilang tadi Gue datang ke bengkel Gue mobil jelek banget Parah nih Hancur nih Dia gak tau Gimana cara ngerawatnya Oli apa yang perlu dipakai Cara nyetirnya gimana Bahan bakarnya gimana Bahan yang dipakai apa Tekanan anginnya berapa Dia cuman merasa Disinilah bahaya terbesarnya Merasa sudah Ilmunya gak ditambah Jadi teman-teman semua Yang malam hari ini Yang mungkin merasa Sudah melakukan Banyak hal Apalagi yang merasa Sudah melakukan Semuanya Saya pengen ngajak Bangun 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 Bahkan saya pengen ngajak Yuk istik Bahkan saya yakin banget Baik saya Ustadz Ajo Benri Maupun Mas Ari Gak ada yang berani Klaim kita Sudah melakukan Semuanya gitu loh There is always room For improvement Selalu ada yang kita Gak tau Dimana kita bisa Ruang untuk terus Bisa memperbaiki diri Meningkatkan kualitas diri Betapa bahayanya Saat kita mengklaim Sudah melakukan semuanya Pertama Apakah ilmu yang kita miliki Sudah cukup Itu pertanyaan pertama Jangan klaim saya enaknya Kita sudah punya ilmu semuanya Yang kedua Kalaupun kita punya ilmunya Apakah kita sudah Melakukannya dengan Cara yang baik dan benar Yang ketiga Apakah kita sudah Melakukannya dengan Istiqomah Yang keempat Apakah semua hal Yang kita lakukan tadi Sudah bisa dilihat Hasilnya oleh Orang terdekat kita Oleh pasangan kita Atau oleh Anak kita Jadi berhentilah Melakukan Klaim sudah melakukan Yang terbaik Pengalaman saya Memberikan counseling Sudah belasan tahun Teman-teman semua Klaim-klaim tersebut Sayangnya hanya Klaim sepihak Yang tidak punya Dasar sama sekali Begitu digali Banyakan Oh gitu ya Masa sih No idea Apa yang mereka lakukan Sebenarnya Jadi benar Analogi yang datang Ke bengkel Tadi Yang namanya Ta'aruf Seumur hidup itu Memang belajar Terus seumur hidup Yang dibilang Sudah itu pada saat Sudah depan kita Janah nih Depan kita Sudah sama-sama Seseorang Misalnya Berarti Tadi Kadang-kadang orang Ngerasa Dengan googling Itu sudah Dibilang Sudah Gitu Katanya Ilmu itu Adalah sesuatu Unlimited Source Jadi mungkin Sekarang ini Introspeksinya Mungkin Lebih banyak Ke kita Walaupun sudah maksimal Tidak-tidak belum Mencapai hasil Yang Diinginkan Berarti Mungkin kita Terhiti lagi Siapa tahu Ada yang kurang Justru dari hal yang Spele ini Menarik sekali Banyak mungkin Padangan sekitar Arahnya Kameranya ke depan Padahal Melihatnya cermin Nah Ini Sekarang Kita akan Buka lagi Pertanyaan berikutnya Ini Aduh Menarik Pertanyaannya Tapi Masih Pertanyaan tadi Banyak Buntutnya Banyak ekornya Ada yang nambah lagi Tapi gimana Kalau caca Suapinya tetap Selingkuh Itu Namanya Tadi Cuma juga Yang support Pertanyaan ini Jangan Jangan Mas Hari Saya mungkin Saya membantu Biar Ustadz juga Tidak terlalu Terbebani Saya akan bilang Berhentilah Melihat selingkuh itu Sebagai sebab Selingkuh itu adalah Akibat Jadi teman-teman Semua Jangan Menuding Pihak ketiga Seperti Ustadz Sudah bilang tadi Kalau di rumah itu Sudah ada surga Apa iya Akan ada hadir setan Di sana Yang akan menggoda Tugas kita adalah Menghadirkan surga Di rumah kita Bukan menuntut Disediakan surga Nah ini banyak juga Mentalitas korban nih Itu gara-gara dia Gue begini Karena Teman-teman Yakinlah Saat duduk bareng Bersama Ustadz Ajo Bendri Nanti di ruang konseling Ataupun bersama saya Di ruang konseling Itu kan ketemu Akar masalahnya Dan seringkali Akar masalahnya Bukan di pihak ketiga Ya jadi Teman-teman Berhentilah Menuding sana-sini Ayo kita berani Introspeksi Berani muhasabah Cuman kalau saya Ngomong disini Nanti takut dipotong Nih Mas Ari Dengan Wah Mas Hidra Mendukung pihak ketiga Nggak ada lurusannya Yang sedang kita Akan ajak adalah Ayo berani muhasabah Berani introspeksi diri Oke Jadi teman-teman semua Kalau topik selingkuh ini Nggak akan pernah kelar nih Apalagi dibahas Di forum terbuka Seperti ini Dan jangan mengambil Nasihat di forum terbuka Karena kondisi Anda Itu perlu dicari Akar masalahnya apa Nggak bisa Cuman pertanyaan Yang Anda lontarkan Pengalaman saya Sering banget nih Ustadz Saya yakin Ustadz juga ngalami Kadang-kadang Apa yang mereka tanya Belum tentu Masalah yang sesungguhnya Itu hanya Puncak gunung es aja Nah sayangnya Mereka pun Belum mampu Untuk melihat akar masalahnya Yang dibawah itu Apa sih sebenarnya Gitu loh Karena kurangnya ilmu tersebut Yang mereka lihat adalah Pokoknya begini Gimana caranya Kalau kita terbiasa Minta jawaban Instan Kalaupun misalnya Katakanlah nanti Anda berpisah Seperti Ustadz Anjubintri Bilang tadi Hanya Anda Hanya akan mengulangi Masalah yang sama Dengan orang yang berbeda Karena masalahnya Bukan di dia Masalahnya ada di kita Kemungkinan besar Polo alam Masalahnya seru ya Bagi kalau urusan di ke selingkuh Pasti Wah Bagus banget ya Kita skip dulu mas Ari Karena kalau ngomong topik selingkuh Nggak akan ada kelarnya nih Satu pertanyaan terakhir mas Karena kita udah cukup malam nih Satu pertanyaan lagi Kalau gitu ya Hati-hati Supaya Orang kalau udah kenyang di rumah Nggak bakal jajan di luar Sekarang kita akan Cari pertanyaan Dari kolom Pertanyaan deh Hmm Aduh Bagus-bagus Pertanyaannya nih Aduh Panjang-panjang lagi Panjang-panjang Ustadz pertanyaannya nih Saya cek salah satu deh Ini dari Pusat Bentar-bentar Mas Ari Mas Ari Saya mau komentarin Yang ada di kolom komen nih Wah ini yang kurang berimbang Kesannya suami pihak Yang selalu harus dimaklumi Coba tolong tunjuk Statement Ustadz Ajo Bendri Ataupun statement saya Yang membuktikan Kita berpihak kepada pihak suami Teman-teman Berhentilah Merasa sebagai korban Tidak ada satupun Statement dari Ustadz Ajo Bendri Ataupun dari saya Yang memihak kepada suami Oke Bahkan kalau Ustadz Ajo Bendri bilang tadi Anda zolin Kurang keras apa Kalimat dari kata Anda zolin tersebut Dan mereka banyak yang berpikir Bahwa selingkuh Tuhannya Dilakukan oleh para pria Pria selingkuhnya sama siapa ya Mas Ari Berarti wanita juga Berarti kan sama aja Gitu loh Cuman kan tidak banyak Pria yang curhat kepada kita Atau curhat di forum Bahwa dia diselingkuhi oleh Istrinya gitu loh Nah mentalitas korban ini Yang perlu Dilepas gitu loh Ustadz Ajo Bendri bilang tadi Berhentilah merasa sebagai korban Ayo muha sabah Ya Benar ada masalah Dan merumah tangga kita Tapi kalau kita terus-menerus Merasa sebagai korban Nggak akan kemana-mana nanti Kalau nggak percaya Silahkan didengarkan ulang rekaman ini Insya Allah dari tadi Tidak ada satupun Yang memihak sebelah Bahkan Ustadz Ajo Bendri Sudah dengar sangat keras Wahai para suami Kalau Anda Tidak begini-begini Anda zolim Kurang keras mana Coba kalimat Anda zolim tersebut Jadi Nggak ada keberpihakan Saya akan bantu untuk Itu yang Yang ini Karena dia baru masuk Itu Jadi memang Dan Ya dan sama Orang kalau masuk Mendapatkan nasihat sepotong Langsung bilang Sama karena tadi Hampir semua Kajian pernikahan itu Merefleksikan adalah Apa yang gue butuhin Kalau nggak sesuai Ini nggak pas nih gitu Jadi selalu memang paradigma Begitu Padahal Kalau kita memandangnya adalah Yang menanyakan perempuan Kita kuatin perempuannya Karena dia harus menjadi Sosok perempuan yang Fight Tangguh Dia menjadi sosok yang Menjadi Asia Dalam konteks ketika Mersuamikan Firaun Bahkan Bisa jadi suaminya Nggak kayak Firaun Kan logika gini Kalau kita nggak bisa Memang suami kita Ya suami kita Untuk menjadi lebih baik Ya Upgrade lah diri kita Seperti Asia Sebagaimana Asia Bisa bersahabat Dengan Firaun Apalagi sama Anak buahnya Firaun Kan gitu ya Ini artinya Suami kita itu Dalam hal ini Kalau kita melangkap Anak buahnya Mendingan kita Upgrade Asia Gitu ya Itu yang pertama Tapi yang dengerinya Laki-laki Kita juga akan Katakan Tadi kan saya bilang Ikatan Misakon Golizo itu Akan memposisikan Anda di dua sisi Kamu mau dimuliakan Layaknya Nabi Menjadi laki-laki terbaik Dimana Itu akan menjadi Sebuah hal Yang akan membuat dirimu Menjadi sosok Yang akan dimuliakan Allah Atau kamu akan Dilaknat Laksana Yahudi Karena mengkhianati Mengkhianati Ikatan pernikahan tadi Itu kita Kalau berbicara Makanya gini Belajarlah untuk Setiap rasat itu Terimalah untuk diri Bukan orang lain Karena gini Para sahabat itu Kalau dapat turun Ayat Quran Mereka selalu Mereflesikan diri Ini jangan-jangan Buat gue Jadi gak pernah bilang gini Ini buat dia nih Buat dia Buat dia Enggak Enggak Misalnya gini Ketika turun surat Surat Al-Jurat Ayat 2 itu Jangan kau tinggikan Suaramu di hadapan Nabi Para sahabat langsung Mengatakan gini Saya kali ya Saya gak ngomong sama Nabi Ngomong tinggi ya Jangan-jangan saya Jangan-jangan saya Gitu Semua merasa Saya Saya gak bilang gini Ini si ini nih Si ini Dia ngomong tinggi Dia selalu gak pernah Begitu Sahabat itu Sebelah gini Jangan-jangan saya Jangan-jangan saya Ketika Abu Bakar Asyidik Saya tahu Ada hadis Yang bahwa Barang siapa Yang kainnya Menyentuh mata kaki Masuk neraka Dia langsung nangis Itu saya Itu rosu Saya masuk neraka Berarti kan ada Karena semuanya Selalu berfikir gini Setiap nasihat Dari manapun Adalah cara Allah Mengupgrade Diri kita Maka Kita tidak Memperfikirkan Mau orang lain Bagaimana Yang penting Gue harus jadi lebih baik Itulah yang mau Kita inginkan Jadilah diri kita Yang lebih baik Dari sekedar Yang kita harapkan Orang lain Lebih baik Pertama gini Kalau suami lebih baik Tapi kita gitu aja Enggak malu dihadapan Allah Ya ternyata Alhamdulillah Ustaz Suami gini-gini Dihadapan Allah Lu gitu-gitu aja Dulu Suami lu udah gak Suami lu udah bahan Lu gitu-gitu aja Malu Jadilah orang yang lebih baik Apapun yang terjadi Dengan rumah tangga kita Ketika kita jadi lebih baik Kita bisa bertanggung jawab Adapun Allah Di akhirat Itu yang paling penting Ya Udah kejawab ya Udah kejawab semua tuh Sama Ustaz Menyaksikan secara ini Bahwa mungkin Apa namanya Yang masih gemes Sama perselingkuhan Yang selingkuhan Tetap salah juga Dan itu tanggung jawabnya Dia sama Allah Yang kita obrolin disini adalah Respon dan sikap kita Juga kita Menemukan ini terjadi Dalam keluarga kita Jadi Masalah perselingkuhan Yang terjadi Kemudian kita gak punya Kita gak punya Peranan dan juga Kuasa untuk Merubah tiba-tiba Eh suami jangan selingkuh Tiba-tiba jangan selingkuh Karena kita bukan pelakunya Itu urusan dia Sama Allah yang tanggung jawab Tetap dosa Tetap salah Itu urusan dia sama Allah Tapi kita bagaimana Ngeresponnya nih Masya Allah luar biasa nih Guru-guru kita disini nih Memberikan Masukan-masukan Yang hebat nih Aduh Iya Makanya gini Ini sebagai penutup ya Jadilah Seperti Nabi Adam Yang ketika melakukan Kondisi kesalahan Dia melihatnya ke dalam Jangan jadi seperti iblis Yang ketika melakukan Dia mencari Mencari pembenaran Iblis itu Dikasih tau Dia mencari gini Enggak saya lebih baik Nabi Adam ketika salah Dia melihat gini Padahal coba jujur Adam dan Hawa Dikeluarkan dari surga Biang keroknya siapa? Pihak ketiga Iblis Iblis Tapi gak pernah Adam bilang gini Ya Allah Lakratlah iblis Iblis biang kerok Gara-gara iblis Saya dikeluarkan dari surga Coba kalau sebenarnya iblis Gak godain saya Enggak Nabi Adam bilang apa? Rabbana zolamna Adam hanya melihat Ya Allah Iblis membiak Korek Tapi ini gara-gara saya Itu yang harus kita miliki Mental untuk melihat ke dalam Agar kita jadi lebih baik Dan itulah Kenapa Nabi Adam dimilakan Yuk Jadilah Seperti kakek moyang kita Yang bukan pelaut Tapi surga Nabi Masya Allah Kita tunggu nanti sharingnya Di aplikasi diskusi keluarga Biar lebih banyak lagi Yang bisa mendapatkan manfaatnya Mas Ari Saya udah speechless Karena apa yang disampaikan oleh Ustaz Ajebendri Barusan Masya Allah banget Semoga teman-teman Yang menyimak Ataupun yang baru masuk Jangan jump into conclusion Terlalu cepat Coba disimak secara lengkap Termasuk tadi yang komentar Aku minumnya pakai tangan kiri Ini kamera tampak depan Selalu akan jadi cermin Saya lupa Pernah dikasihkan istri Kalau minum itu dua tangan Supaya gak ada kesimpulan Iya Dua tangan tuh Teman-teman Teman-teman Saya ngundang teman-teman semua Malam hari ini Nanti menyimak secara lengkap Rekamannya Dan bagi teman-teman Yang juga nanti ingin belajar Lebih banyak Insya Allah Kami dari tim diskusi keluarga Secara rutin Menyelenggarakan ini Setiap kamis malam Ya Masari IG Live Dan insya Allah Juga sedang dipersiapkan Apa sih Infrastrukturnya Berupa aplikasi Yang sekarang sebenarnya Sudah siap Platformnya Ya materi pembelajaran Dan insya Allah juga Nanti Ustaz Ajebendri Akan menjadi salah satu Pembicara Dan pemateri Yang akan membagikan Ilmunya disana Saat ini Saya undang teman-teman semua Untuk bergabung Di grup.diskusikeluarga.com Insya Allah Hari Sabtu besok Saya bersama Ambah Dr. Angga Prasetya Akan mengadakan Zoom Nah disana Kita akan ngobrol Banyak banget nanti Alhamdulillah Oke Pokok Mas Ari ditutup Mas Yang bergabung Silahkan dicatat Grupnya Grup.diskusikeluarga.com Saya rasa mungkin Dengan masalah-masalah Yang dihadapi Apa namanya Yang ada disini Atau juga yang ada Di rumah Sudah menyaksikan ini Yang gak ikutan ngobrol juga Mungkin Siapa tau Ada juga teman-teman Atau seorang yang relate Yang bisa jadi Ngobrol balang Sambil mungkin Counseling bareng Luar biasa Bisa jadi satu grup Yang grup diskusi Nah Alhamdulillah Malam ini Kita kedatangan Guru kita Ustaz Jumperi Negeri Yang tentunya juga Masya Allah Banyak juga insight-insight Yang mungkin Selama ini pola-pola Yang belum pernah kita dengar Dan Alhamdulillah Akan memperkaya Khasanah ilmuwan kita Apalagi yang kita Cari ilmunya Adalah ilmu Yang kita bawa Sembur hidup ya Karena berkeluarga Adalah ibadah terpanjang Dan Apa namanya Ini investasi terbesar Dan memang Perlu ilmu ya Kadang bisnis saja Kita harus belajar ilmunya Apalagi berkeluarga Nah Ini Tentunya Tidak akan pernah habis Karena Selama kita seumur hidup Pasti akan berkeluarganya Alhamdulillah Ilmu ini Disampaikan oleh guru-guru kita Malam ini Mudah-mudahan Menjadi satu Hal yang bisa Bermanfaat Untuk kerukunan Berkeluarga Indonesia Terima kasih Terima kasih Hari ini Datuk dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kacindra Mas Ari Sama-sama 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 Kapan-kapan kita ngopi bareng tadi Sama-sama Sama-sama Sama-sama